Hai Youtubers! Salah satu ukuran tingkat pencapaian dari seseorang adalah kecerdasan. Kecerdasan sendiri seringkali diukur bukan hanya saat berada di sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Meski kecerdasan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan individu, tetapi itu adalah kunci pencapaian seseorang dalam kehidupan. Rata-rata manusia yang hidup di dunia ini memiliki skor IQ sekitar 100 hingga 120, dan ada sekitar setengah persen dari populasi manusia di dunia yang IQ-nya di atas 140. Mereka adalah sebagian kecil orang-orang yang beruntung dengan IQ yang sangat tinggi. Berbekal kecerdasan tersebut, mereka mampu melakukan hal yang sangat luar biasa. Dari semua orang yang ber-IQ tinggi, ada beberapa di antaranya yang diketahui tertinggi sepanjang sejarah manusia. Dan berikut daftar manusia dengan IQ tertinggi sepanjang sejarah. Adara Perez Adara Perez Sanchez adalah seorang wanita yang lahir di Veracruz, Meksiko. Pada usia 3 tahun, ia ditempatkan pada spektrum autisme, dan kemudian pada usia 4 tahun, dia mengalami kejang yang hampir menyebabkan dirinya koma. Peristiwa tersebut membuatnya tidak bisa menggunakan tangannya selama 1 tahun penuh. Diketahui bahwa ia menghabiskan waktu luangnya dalam mempelajari lubang hitam. Hal ini juga yang dilakukan oleh seorang Albert Einstein. Uniknya, ia sudah mengalahkan pahlawannya tersebut dalam hal kecerdasan atau IQ. Diketahui bahwa skor IQ resminya adalah 162, sedangkan Albert Einstein hanya 160. Pada usia 8 tahun, ia sudah lulus SMA, dan setelah itu ia mendaftar di dua gelar perguruan tinggi sekaligus, satu di bidang teknik sistem dan satu lagi di bidang teknik industri matematika. Selain itu, ia juga secara pribadi diundang oleh Presiden University of Arizona untuk mendaftar di salah satu program sains luar angkasa untuk mencapai mimpinya menjadi astronot. Michael Carney Michael Kevin Carney adalah seorang pria yang dikenal karena mencetak beberapa rekor dunia. Salah satunya adalah terkait kelulusannya di usia muda, serta mengajar di perguruan tinggi saat masih remaja. Diketahui bahwa ia lulus sekolah menengah pada usia 6 tahun, menyelesaikan gelar sarjana di bidang geologi dan antropologi pada usia 10 tahun. Memperoleh gelar master di bidang biokimia pada usia 14 tahun, memperoleh gelar master lain yaitu dalam ilmu komputer pada usia 18 tahun. Carney sendiri telah mencetak setidaknya dua rekor dunia atau Guinness World Record, yaitu lulusan universitas termuda dan gelar pasca sarjana termuda. Selain itu, ia juga berhasil menyelesaikan gelar PhD dalam ilmu kimia pada usia 22 tahun. Tidak hanya itu, ia juga telah menjadi kontestan di beberapa acara permainan berbasis teka-teki dan trivia, di mana dia telah memenangkan setidaknya 1 juta dolar Amerika atau sekitar 14,5 miliar rupiah. Andrew Wiles Sir Andrew John Wiles adalah seorang matematikawan asal Inggris dan juga seorang profesor riset Royal Society di Universitas Oxford dengan spesialisasi dalam teori bilangan. Dirinya terkenal karena telah berhasil membuktikan teorema terakhir Fermat, di mana dia dianugerahi hadiah Abel pada tahun 2016 dan medali Kopley pada tahun 2017 oleh Royal Society. Diketahui bahwa bukti teorema miliknya tersebut membutuhkan waktu 8 tahun untuk menalar dan menulis serta berakhir dengan 129 halaman. Sejauh ini, buktinya tersebut telah dikatakan sebagai salah satu pencapaian matematika terbesar di abadnya dan membuat Wiles menerima sejumlah penghargaan yang mengejutkan, termasuk gelar kesatria. Sejak itu, ia telah mengembangkan penelitian lanjutan di sejumlah bidang matematika yang sangat rumit. Selain itu, ia juga diangkat sebagai Komandan Ksatria Ordo Kerajaan Inggris pada tahun 2000. Kemudian di tahun 2018, ia diangkat sebagai Profesor Matematika Regius pertama di Oxford. Chris Hirata Christopher Michael Hirata adalah seorang kosmolog dan astrofisikawan asal Amerika Serikat. Diketahui bahwa ia adalah anak ajaib yang saat berusia 13 tahun, berhasil memenangkan medali emas di Olimpiade Fisika Internasional. Dirinya belajar fisika di Caltech dan lulus dengan gelar sarjana di usia 18 tahun. Menurut Princeton, di mana dia memperoleh gelar PhD dalam astrofisika, Chris Hirata berjuang untuk memahami sejarah, struktur, dan nasib akhir alam semesta. Setelah gelar PhD, dia kembali ke Caltech, namun kali ini sebagai seorang profesor. Pada tahun 2018, ia berhasil memenangkan New Horizon in Physics Prize, yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai salah satu Oscar Science. Edward Witten Edward Witten adalah seorang fisikawan matematika dan teoritis asal Amerika Serikat, yang saat ini merupakan seorang profesor Charles Simoni di Sekolah Ilmu Pengetahuan Alam di Institute for Advanced Study. Diketahui bahwa Witten adalah seorang peneliti dalam teori string, gravitasi kuantum, teori medan kuantum supersimetrik, dan bidang fisika matematika lainnya. Selain kontribusinya pada ilmu fisika, karya Witten juga secara signifikan berdampak pada matematika murni. Pada tahun 1990, ia menjadi fisikawan pertama yang dianugerahi Fields Medal oleh International Mathematical Union dari teorema energi positif dalam relatifitas umum, serta dianggap sebagai pendiri praktis teori M. Yaitu sebuah upaya untuk menggabungkan semua konsep teori string yang sudah ada sebelumnya menjadi satu teori terpadu. Sejak pengumumannya, teori M telah menyebabkan revolusi dalam teori string dan gelombang baru penelitian di lapangan. Gary Kasparov Gary Kimovic Kasparov adalah seorang grandmaster catur Rusia, mantan penulis dan aktivis catur dunia. Dari tahun 1984 hingga pensiun pada 2005, Kasparov menduduki peringkat nomor satu dunia selama 255 bulan secara keseluruhan untuk karirnya dalam dunia catur. Selain itu, Kasparov juga berhasil memegang rekor untuk kemenangan turnamen profesional paling beruntun dan juga Oscar catur. Diketahui bahwa ia juga merupakan seorang penulis yang sangat produktif menulis karya tentang sejarah, politik, bisnis, otomasi, dan catur. Kasparov menjadi juara catur dunia termuda pada tahun 1985 pada usia 22 tahun dengan mengalahkan juara bertahan Anatoly Karpov. Kemudian ia berhasil memegang gelar juara dunia VIDE resmi hingga tahun 1993 ketika perselesihan dengan VIDE membuatnya mendirikan organisasi saingan yaitu Asosiasi Catur Profesional. Pada tahun 1997 ia menjadi juara dunia pertama yang kalah dalam pertandingan dengan komputer dibawa kendali waktu standar ketika ia kalah dari superkomputer IBM dipluh dalam pertandingan yang dipublikasikan secara luas. Magnus Carlsen Sven Magnus Owen Carlsen adalah Grandmaster catur Norwegia yang saat ini menjadi juara catur dunia juara catur cepat dunia dan juara catur dunia kilat. Diketahui bahwa Carlsen pertama kali mencapai puncak peringkat dunia VIDE pada tahun 2010 dan hanya mengikuti Gary Kasparov dalam waktu yang dihabiskan sebagai pemain berperingkat tertinggi di dunia. Sebuah laporan mengatakan bahwa peringkat klasik puncaknya 2882 adalah yang tertinggi dalam sejarah. Selain itu, Carlsen juga berhasil memegang rekor-rekor tidak terkalahkan dan terlama dalam catur klasik. Dirinya adalah monster yang tidak terhentikan dalam hal catur dan berulang kali dicatat betapa tenangnya ia bahkan saat bertarung memperbutkan gelar dunia. Noam Chomsky Afram Noam Chomsky adalah seorang ahli bahasa Amerika, filsuf, ilmuwan kognitif, sejarawan, kritik sosial, dan juga sebagai aktivis politik. Diketahui bahwa ia terkadang disebut sebagai bapak linguistik modern. Selain itu, ia juga dikatakan sebagai seorang tokoh utama dalam filsafat analitik dan salah satu pendiri bidang ilmu kognitif. Dirinya adalah Laureate Professor of Linguistic di Universitas of Arizona dan Institute Professor Emeritus di Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Dan merupakan penulis lebih dari 150 buku tentang topik seperti linguistik, perang, politik, dan media masa. Secara ideologis, ia sejalan dengan anarkosindikalisme dan sosialisme libertarian. Terence Tao Terence C. Centau adalah seorang matematikawan asal Australia-America yang menjadi seorang profesor matematika di Universitas California Los Angeles di mana dia memegang kursi James dan Carol Collins. Diketahui bahwa penelitiannya mencangkup topik dalam analisis harmonik, persamaan diferensial parsial, kombinatorika aljabar, kombinatorika aritematika, kombinatorika geometris, teori probabilitas, penginderaan terkompresi, dan teori bilangan analitik. Dirinya adalah penerima Fields Medal di tahun 2006 dan penghargaan terobosan 2014 dalam matematika. Selain itu, ia juga seorang MacArthur Fellow tahun 2006 dan ia telah menjadi penulis atau rekan penulis lebih dari 300 makalah penelitian. Tidak hanya itu, ia juga secara luas dianggap sebagai salah satu ahli matematika terhebat yang masih hidup sampai sekarang. Dengan kemampuannya tersebut, ia diberi julukan sebagai Mozart of Math. Marilyn Vos Savant Marilyn Vos Savant adalah seorang kolumnis majalah asal Amerika yang juga menjadi seorang penulis, dosen, dan penulis drama. Diketahui bahwa ia terdaftar sebagai orang yang memiliki kecerdasan atau IQ tertinggi di Guinness Book of Records. Sejak tahun 1986, ia telah menulis Ask Marilyn, yaitu sebuah kolom di sebuah majalah parade, di mana ia berhasil memecahkan teka-teki dan menjawab pertanyaan tentang berbagai topik. Di antaranya adalah diskusi tentang masalah Montley Hall, yang diungkapkan jawabannya pada tahun 1990. Diketahui bahwa Guinness Book of Records berhasil mencatatkan namanya sebagai orang yang memiliki rekor IQ sebesar 228. Meskipun ia bukan orang pertama yang menemukan jawabannya, namun ia adalah orang pertama yang mendemonstrasikannya di depan umum, dan itu membuatnya mendapat banyak kritik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!